Saya, atas lemar Rakyat Papua dan juga sebagai Ketua West Papua Council, Pemerintah Sebentar West Papua, wakili rakyat bangsa Papua, dengan tegas menolak pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Politik dan Hukum di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2022. Dan pertemuan ini akan dihadiri oleh seluruh akademisi dan beberapa pejabat di Papua untuk mempersiapkan laporan tentang pelanggaran HAM masa lalu dan sampai hari ini yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Jadi kami sebagai korban menolak pertemuan itu, dasar pemikiran kami adalah masa pelaku mempersiapkan laporan, itu sangat tidak mungkin. Kami berharap pemerintah berjiwa besar membuka diri karena korban di Papua itu tidak hanya orang Papua, semua orang yang ada di atas tanah ini korban, dan ini persoalan kemanusiaan, Jadi kunjungan itu untuk seluruh manusia yang ada di Papua, baik itu korban di pihak TNI Polri, masyarakat sipil, TPNOPM, dan mahasiswa semua. Jadi Jakarta tidak boleh siapkan laporan sepihak, tapi kalau boleh kami mengusulkan kunjungan itu harus ketemu pada pihak korban, dan juga termasuk Jakarta tidak masalah, tapi paling tidak laporan ini harus diterima oleh pihak korban. Jadi itu yang kami menolak dengan tegas, sepertemuan itu, kalaupun itu mempersiapkan laporan, tapi kalau hanya membahas hal-hal teknis tentang keamanan dan lain-lain, tidak masalah, tapi 100 persen rakyat luas Papua, termasuk mereka yang ada perang di hutan, saya jamin, keamanan kami akan jamin. Dan rakyat hari ini sudah antusias, pembentukan panikia penjemputan di mana-mana di seluruh Papua, dan hari-hanya itu saya mau sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa keamanan kami jamin, kami akan komunikasi seluruh stakeholder perjuangan kami untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan kita semua. Nah itu saya jamin. Kami korban, dan kami dari pemerintah sedentara sebagai korban, lakukan komunikasi-komunikasi politik juga, melalui seluruh ambasador yang ada di Dewan HAP PBB, itu ada jalan dan kami juga punya data-data. Termasuk LSM punya data, dan kami berharap juga data dari LSM maupun pemerintah sedentara harus sama, harus disamakan supaya laporan yang masuk di Dewan HAP PBB itu benar adanya. Karena kunjungan ini berdasarkan desakan negara-negara anggota Pasifik Selatan, jadi waktu itu mereka mau masuk, dan diketuai oleh Peter Otnyele, Pada Menteri Pak Penyeguni. Tapi pemerintah Indonesia menolak dengan alasan COVID-19. PIB tidak tinggal diam sampai di situ. PIB, negara-negara Pasifik Selatan, membawa masalah ini ke ICP, negara-negara pertemuan ICP, dan ICP keluarkan komunikasi untuk harus ada investigasi pelanggaran masa lalu dan sampai sekarang di West Papua. Dan ada empat negara, salah satunya di West Papua, jadi desakan 84 negara ini mesti, Jakarta harus buka diri. Maksudnya melihat langsung supaya, kalaupun tidak membuka diri juga, semoga nanti dari ini akan membawa masalah ini lebih luas ke atas di forum PBB. Dan itu saya lihat komitmen negara-negara Pasifik dan ICP ini luar biasa. Mereka sangat peduli tentang kemanusiaan di Papua, karena korban ini kan orang Papua, TNI Polri, tentara pembebasan West Papua.